Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan kami berdua, nama saya Mohd Kevin, NRP37, dan ada teman saya. Nama saya Diyafah Firmansyah, NRP32. Di sini kami akan membuat video tentang membuat Fusi Logic Controller untuk mata kuliah praktikum sistem pengaturan komputer. Oke, mungkin untuk Mas Dafa bisa dilanjut. Yang pertama, mengenalan dulu Fusi Logic Controller. Fusi Logic Controller merupakan salah satu kategoran pengaturan sistem yang saat ini berdiri di modisipan ilmu. Khususnya di bidang sistem kendali. Dalam perancangan FLC atau Fusi Logic Controller ini, kita gunakan model matematis dari sistem yang akan diberikan. Namun, ini justru menjadi salah satu kategoran diri yang akan diberikan. sehingga perancangan peranjali yang akan dilakukan dengan hanya mengatakan aturan logika. Yang pertama, yang dibutukan untuk perancangan Fusi, yaitu membuat Fusifikasi sebagai input. Lalu, menentukan role-table. Setelah itu, menentukan prosedur pada proyek Fusifikasi sebagai output. Jadi, pada kerja kolom kita, di sini kita akan menggunakan program untuk membuat manajemen power source pada laptop, yang di mana kita menggunakan dua input. Yang pertama, input persen baterai. Lalu, yang kedua, input application usage atau RAM usage. Di sini kita menggunakan RAM usage, di mana jika baterai low dan application low, maka dia akan low. Lalu, jika baterai low dan application medium, dia akan performancenya low, dan baterai low, application high, dia akan tetap low. Lalu, jika baterai medium, lalu application low, dia akan low performance. Jika baterai medium, application medium, dia akan medium performance. Jika baterai medium, application high, dia akan medium performance. Lalu, jika baterai high, application low, dia akan low performance. Jika baterai high, application medium, dia akan medium performance. Lalu, jika baterai high, application high, dia akan high performance. Langsung saja. untuk programnya seperti ini mungkin bisa saja kita coba disini kita seperti tadi kita menggunakan bahan input yaitu baterai persen dan ram usage dimana kita punya 3 button untuk proses fasi, evaluasi, dan diffusifikasi, yang disini terdapat 4 grafik yang pertama ini grafik input baterai grafik input RAM, grafik output performance, dan grafik titik potong dari outputnya itu tadi disini kita mempunyai static text untuk menampilkan inputan dari yang kita masukkan nanti, lalu disini ada minimum table dan max table mungkin bisa langsung kita coba saja, jika kita baterainya 0, lalu kita ram musicnya 40 kita jalankan proses fusi, ya dia akan masuk, baterainya 0 dan input RAMnya dia 40 lalu jika, dan jika disini terdapat karena tadi baterainya low, dia maksudnya disini 1 low dan medium high-nya dia 0 lalu ram music 40 maksudnya medium 1 low-nya 0, high-nya 0 lalu jika kita klik evaluasi maka dia akan tampil disini dia termasuk dalam low battery dan medium RAM yang mana dia filo-nya 1, yang lainnya 0 lalu disini didapatkan dari hasil tersebut dari high-low mat jika sesuai tabel dia maksudnya maksudnya adalah medium performance seperti itu dan disini ditulis medium performance 1 lalu jika kita lanjut deposifikasi maka sesuai maka sesuai grafik dia terdapat titik potong atau center of area dimana medium performance 0,96 maka resultnya adalah medium performance ya mungkin kurang lebih seperti itu kerja dari kami jika ada kesalahan kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh